Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membuat bolu pandan meji kombanya 200 tepung 60 gram margarin 1 bungkus kelapa 170 gram gula saat sama 2 butir telur simak terus videonya pertama masukkan buah putih telur lalu masukkan gula pasir mixer sebentar hingga gula larut dengan kecepatan tinggi setelah gula larut lalu gula larut kita tambahkan 1 sendok SP sedikit 10 sendok SP lalu mixer lagi hingga putih kental berjejak nah setelah kental masukkan sedikit sedikit tepung terigunya dan mixer dengan kecepatan rendah lalu masukkan sedikit santan setelah tercampur masukkan lagi tepungnya dan ulangi sampai habis santan dan air jadikan 1 200 mili ya teman-teman lalu kita tambahkan pasta pandan secukupnya di kira-kira saja lalu mixer dengan kecepatan rendah sampai rata lalu masukkan margarin yang sudah dilelehkan aduk-aduk aduk-aduk hingga rata lalu siapkan tempat magikomnya diolesin dengan margarin dan tuangkan adonannya tadi setelah selesai masukkan ke rice cooker atau magikomnya tadi bisa merek apa saja ya kalau seperti saya ini bisa ada pengaturannya kita ke menu lalu ke menu cake lalu tekan start kalau magikom manual atau rice cooker langsung bisa memasak dan tunggu 40 menit nah setelah selesai kita buka rotinya dan tadaaa berhasil nah seperti ini penampakannya lembut ya teman-teman terima kasih